hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kita uji load balance jadi sahabat bisa lihat di layar kecil di atas ini adalah dari ruiji ewe 3000 gx pro yang load balance jadi kita load balance antara orbit star h2 dengan antena outdoor yagi grid vertikal ini kemudian orbit max oke orbit max dengan antena yagi grid single gate train dan ini sama-sama kita log pada B1 bagaimana performanya hasil log band dari B1 nanti kita akan lihat performanya yang pertama kita sudah terkoneksi dengan ruiji 5 GHz R5G ini kemudian kita akan uji performanya ini sama-sama pada B1 kemudian sebelumnya juga sedikit rendah jadi jika kita log sama-sama band frekuensi dan kita load balance apakah ada perbedaan jika kita log dengan berbeda frekuensi atau berbeda band frekuensi download kita dapatkan M46,3 dan uploadnya di seputaran 20 jadi masih orbit star h2 di band 1 dan orbit max h2 di band 1 hasilnya 46,3 download dan 24,4 untuk uploadnya kita uji yang kedua ini masih terkoneksi dengan nama wifi yang sama R5G oke pengujian yang kedua juga masih sama downloadnya M43 jadi tidak terlalu berbeda jauh 43,5 dan uploadnya juga sama di seputaran 20 Mbps oke oke tidak berbeda jauh antara download dan upload di kedua device ini jadi kita load balance antara orbit star h2 dan orbit max h2 sama-sama Huawei sama-sama menggunakan antena outdoor sama-sama kita log pada band 1 nah sekarang kita lakukan perubahan di aplikasi Huawei Control Pro ini yang kita ubah adalah orbit max h2 coba dari band 1 kita ganti ke band 3 jadi sudah berbeda band frekuensi ini di band 1 frekuensi ini di band 1 frekuensi 2100 jadi dengan mengganti band frekuensi ada sedikit perubahan sama-sama bisa lihat di orbit max h2 sekarang karena BTS terdekat sehingga sinyalnya bertambah demikian juga di orbit star h2 ini karena kita menggunakan yagi grid vertikal sedikit tinggi 11 meter sehingga dari awalnya memang sudah full bar walaupun di band 1 oke kita tetap terkoneksi dengan ruiji EW3000 GX Pro ini di R5G nama wifi nya dan kita coba untuk melakukan pengudian masih terhubung oke kita dengan speed test yang sama kita geser kamera biar kelihatan nah sahabat bisa lihat ini sekarang kita sudah ganti band frekuensinya apakah sedikit berubah atau tidak ternyata turun ini masih melakukan konfigurasi oke masih sama di orbit max h2 jadi disini yang naik signifikan itu uploadnya 42, ya di atas 40 mbps 43,9 mbps downloadnya yang kecil masih terhubung dengan dan nama wifi nya R5G dan masih sama kita terhubung dengan load balance dari ruiji kita uji yang kedua nanti kita uji 3 kali untuk menentukan hasil load balance yang ya ini sekarang sudah mulai stabil load balancenya sudah mulai jalan kedua-duanya dan downloadnya meningkat signifikan oke 93,2 mbps dan kita dapatkan upload yang besar juga 70an mbps jadi kita uji pertama itu masih konfigurasi karena baru kita pindah band frekuensinya oke di orbit max h2 orbit star h2 dan masuk ke ruiji dalam load balance kita uji yang terakhir untuk memastikan hasil konfigurasinya optimal dan ini sudah bagus dari download speed yang 40an mbps dan 20an mbps ini sekarang bahkan tembus 100 mbps untuk hasil load balance dengan berbeda band frekuensi itu lebih direkomendasikan daripada sama-sama band frekuensi oke sekarang di log di band 3 pada bts yang terdekat dan band 1 pada bts yang terjauh karena yang terdekat tidak ada band 1 nya oke 105 mbps untuk download dan 66 mbps 66,1 untuk uploadnya jadi ada perubahan yang signifikan oke ini dari orbit star h2 dan orbit max h2 yang kuning ini dari orbit star h2 kemudian yang hitam coba kita lihat ini dari orbit max h2 oke semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati